Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu dari jauh, dari luar kota, dari kota Magelang, Mas Christian, bagaimana kabarnya Mas Christian? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, yang satu lagi Mas, Mas Argani dari Magelang, yang ini, kalau ini yang gak kenal ini Mas Hendrik, dan Mas siapa ya? Egan. Wah, Mas Egani teman-teman. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal di dunia reptil ini teman-teman. Jadi, sudah tidak asing lagi di kalangan reptiler di seluruh Indonesia Raya. Pastinya sudah pada mengenal semua dengan video-video ini Mas Christian ini dari Magelang. Nah, ngomong-ngomong Mas Christian ini dari jauh-jauh dari Magelang, datang ke gubuk reptil saya ini. Katanya, segedar mau mencari ular, teman-teman. Nah, mencari ular untuk kepentingan edukasi ya Mas ya. Betul sekali. Nah, tapi di sini saya kan ada, ya bisa dibilang lumayan banyak lah koleksi-koleksi ular saya ini. Ada yang tidak berbisa sampai yang berbisa tinggi. Tapi kok Mas Christian malah nyarinya yang berbisa tinggi, Mas? Ya, betul sekali. Jadi, kedatangan saya kemari, tidak lain tidak bukan. Karena saya juga sering melihat postingan di Facebook juga. Nah, kami tertarik untuk mengambil satu spesies. Karena kebetulan di daerah Magelang juga, tadinya memang ada yang nemu di daerah Kajoran itu daerah lumayan tinggi lah. Nah, tapi spesiesnya ini sudah tidak ada. Kebetulan kembali lagi ke alam dan kita ke depannya butuh edukasi untuk satu spesies ini, yaitu Trimeresurus punisius. Nah, itu kebetulan koleksinya Mas Ratno ini sangat banyak sekali. Jadi, saya jauh-jauh dari Magelang ke Pulau Pertal ini, tidak lain tidak bukan, minta satu bahan. Nah, teman-teman, jauh-jauh dari Magelang ke Pulau Pertal hanya untuk mencari jenis ular yang sangat mematikan ini, teman-teman. Trimeresurus punisius ini, teman-teman. Ini adalah jenis Vapor Pohon yang sangat berbahaya sekali karena dia memiliki bisa yang tinggi, Mas, ya. Tapi, ini jenis ular Vapor ini akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat untuk orang banyak, teman-teman. Salah satunya untuk edukasi, Mas, ya. Nah, ngomong-ngomong, jenis Trimeresurus ini bahayanya itu dari mana, Mas, ya. Ya, yang dikenal saat ini memang Trimeresurus punisius ini berbisa tinggi. Dia punya bisa hemotocin, nyerang darah, juga sampai kalau sistematnya ke kardiu, jadi nyerang ke jantung juga. Wah, mengerikan juga, ya, biasanya, ya. Walaupun mungkin tidak sedahsyat dari King Cobra, Mas, ya. Ya, memang tidak sedahsyat itu, cuma efeknya kalau tidak ditangani dengan tepat, ya bisa sampai ke mati. Wah, itu, teman-teman. Jadi, memang dari kalangan teman-teman repti itu banyak juga yang memelihara jenis-jenis ular yang berbisa, teman-teman. Tapi, untuk memelihara, untuk merawat jenis ular ini memang harus disertai dengan pengalaman, Mas, ya. Betul. Harus mereka yang sudah profesional dalam merawat jenis-jenis ular yang berbahaya ini, teman-teman. Nah, Mas Christian sendiri, apakah sudah banyak koleksi ular bisa di rumah, Mas? Kalau koleksi pribadi, yang berbisa itu cuma berpakaian korancang. Selain itu, kita pinjem di alam, pinjem di alam untuk keperluan edukasi. Setelah edukasi selesai, kita kembalikan lagi. Dilih-ilih lagi di alam, ya. Jadi, memang tujuan kita kan hanya untuk mengedukasi berbagi ilmu ke orang banyak, Mas, ya. Jadi, apa namanya, tidak merusak alam, ya. Jadi, kebanyakan juga koleksi di rumah juga memang dari hasil breeding, dari hasil ternakan, ya, Mas, ya. Bukan semuanya kita ambil dari alam, ya. Jadi, memang tidak merusak habitatnya di alam, ya, itu, teman-teman. Nah, ini rencana dari Purwokupas ini mau lanjut ke mana lagi, Mas? Kita lanjut. Mungkin mampir ke yang dilewati saja. Nanti kita lewat ke Bumen, lewat Bombok, lewat Purwokok, sepur-sepur nanti ada teman yang bisa diampiri lagi. Kita butuh, masih banyak butuh spesies yang jarang ditemui. Tentu-tentu kalau kita pinjem itu kan yang sering ditemui di alam. Kalau yang susah ditemui di alam, memang kita nantinya mungkin dikit untuk keperluan jangka panjang. Berarti untuk merawat dan memeliharaan di rumah itu juga, pastinya tidak cuma satu ekor yang maksudnya harus berpasang-pasangan supaya dia bisa berkembang biak di kandang juga, Mas, ya, Mas. Betul sekali. Kita juga memperhatikan aspek kembang biaknya juga. Jadi, kalau memang dikit untuk jangka panjang, kita juga melakukan breeding biar tetap ada keturunan. Jadi, memang kita memelihara juga tidak harus kita memelihara binatang ini, walaupun ini binatang yang berbisa, Mas, ya. Tapi, itu memang harus butuh perawatan yang khusus dan kita juga harus tentunya kita harus menyayangi binatang ini, ya, Mas, ya, supaya kita bisa merawat dengan lebih maksimal, begitu, teman-teman. Nah, karena kita-kita ini adalah cinta reptil, Mas, ya, jadi yang namanya cinta kita harus merawat semaksimal mungkin, begitu, teman-teman tidak boleh dibiarkan. Kita merawat cuma satu ekor, kasihan dia jomblo sendiri, ya, Mas, ya, kalau keepernya bagaimana? Aduh, itu pesan nantilah. Tuh, teman-teman, walaupun keepernya jomblo, tapi piaraannya nggak boleh. Nggak boleh jomblo. Nggak boleh jomblo, ya, nggak boleh senasi, Pak, ya. Nah, gitu, teman-teman, ya. Nah, dan kegiatan-kegiatan edukasi di Magelang sana biasanya itu edukasi-edukasi itu di kegiatan seperti itu dilaksanakan di tempat-tempat semacam apa itu, Mas? Baik, kalau dari kami sendiri, itu memang sasaran utamanya langsung terjun ke masyarakat. Cuman kalau ada pihak sekolah atau instansi memerlukan edukasi juga kita. Mantap, mantap, mantap. Dan juga, dengar-dengar juga, apa namanya, ada tim Snack Rescue-nya juga, ya, Mas, ya? Ya, betul. Dari Snack Rescue Magelang. Itu ada cabangnya di daerah lain atau cuma ada di Magelang, Mas? Kalau SRM, Snack Rescue Magelang, itu memang adanya di Magelang. Cuman kalau rekan-rekan yang sudah mendirikan Snack Rescue atau Racket Rescue memang sudah mulai meluas, gitu, ya. Jadi di Mayolali juga ada, di Solotigo, Semarang, gitu, juga ada. Dan harapannya nanti meluas di setiap daerah ada relawan Snack Rescue. Jadi, kita bedakan dengan komunitas reptil, ini lebih basicnya jadi relawan, gitu. Waduh, luar biasa. Ini adalah kegiatan yang sangat mulia, menurut saya. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk orang banyak, sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, nih, teman-teman. Jadi, kita berbagi ilmu, pengetahuan tentang reptil. Kita memperkenalkan reptil yang tadinya memang, khususnya ular, ya. Yang tadinya kan memang dianggap sebagai binatang yang menakutkan, lah, ya. Nah, sekarang dengan adanya komunitas-komunitas, dengan adanya orang-orang seperti Mas Kristian dari kawan-kawan ini, memang kita bisa lebih tahu dan lebih banyak belajar untuk mengenal yang namanya reptil, khususnya ular ini, teman-teman. Nah, karena kita juga harus hidup berdampingan dengan mereka, Mas, ya. Betul sekali, betul sekali. Barangkali ada yang bisa disampaikan ke teman-teman semua? Baik, untuk pesan-pesan saja. Yang pertama harus dilakukan begini, ketika edukasi, kita tekankan bahwa ular itu bukan hamanya, ya. Jadi, ular itu adalah pengontrol hamanya, ya. Jadi, di sawah-sawah itu tentunya banyak hama, jadi si ular ini adalah pengontrolnya. Kemudian, yang perlu diingat, kita ini berdampingan atau hidup berdampingan dengan ular itu juga. Jadi, jangan dimusuhi. Kalau memang itu menjijikan, itu berbahaya, dihindari saja, jangan dibunuh tuanya. Karena dia juga, mereka pun juga punya hak untuk tinggal di alam ini, ya, Mas, ya. Dan, mereka pun mempunyai perang yang sangat penting untuk keseimbangan rantai makanan, terutama, Mas, ya. Karena ular-ular ini sangat membantu untuk terutama membasmi tipus-tipus di sawah dan untuk mengontrol binatang-binatang kecil lainnya, begitu, teman-teman. Nah, Mas Christian ini juga mempunyai media sosial, teman-teman. Nah, media sosialnya ada Facebook juga, Mas, ya. Ada media sosial ini, Mas Christian, Magendang. Jadi, khususnya untuk sekitaran Magendang, Mas, ya. Kalau misal ada ular masuk rumah atau ular masuk di perkampungan, itu cara menghubungnya di mana itu, Mas? Kita ada kontak, satu gambar kontak, itu nanti kita sebar juga, itu ada per areanya, di area kecamatan mana sudah ada penanggung jawabnya sendiri. Oke, berarti ini boleh dikasih tahu nih, mas? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini dia ini, teman-teman. Ini adalah kontak dari Slack Rescue Magendang ini, teman-teman. Untuk daerah Magendang dan sekitarnya, barangkali membutuhkan, bisa langsung dihubungi. Nanti bisa langsung sama Mas Christian dan timnya. Oke, saya kira cukup untuk perkenalan teman-teman reptiler dari luar kota ini, dari Magendang ini, teman-teman, ya. Saya sangat terima kasih sekali untuk Mas Chris dan kawan-kawan jauh-jauh dari Magendang. Sudah menyempatkan waktu untuk main-main ke gubuk reptil saya ini. Semoga besok-besok juga saya bisa main-main. Oke, terima kasih Mas Christian dan Mas Arga. Mas Hendrik juga. Oke, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Salam Ustaz. Sub indo by broth3rmax